Hai semuanya, ketemu lagi di video TOEFL online setelah belajar bersama saya, Ovel. Hari ini kita akan mulai masuk ke reading skills, terutama mengenai pertanyaan tentang main ideas. Seperti apa tips and tricks yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan soal-soal seperti ini? Dan seperti apa supporting activities yang bisa kalian pakai di kelas TOEFL kalian nanti? Stick around! Ini adalah TOEFL online kita. Di dua minggu kemarin kita sudah belajar ini. Kalau kalian miss video-video ini boleh banget klik card yang ada di kanan atas. Dan di minggu ini kita akan belajar reading, overview, dan main ideas. Untuk kalian yang baru belajar TOEFL, seperti apa sih overview dan general strategies dari reading ini? Yang pertama, overview-nya adalah seperti ini. Reading itu selalu di TOEFL paper-based, ada 55 menit untuk 40 questions. Dan beberapa tipe questions-nya, tipe besarnya gitu ya, adalah main idea questions, questions about details, references, dan vocabulary questions. Kita akan membahas yang pertama ini, main idea questions. Jadi, general strategies-nya itu beda-beda. Tipe soalnya seperti apa, general strategies-nya bakal beda. Yang pertama, untuk semuanya itu adalah scheme dan scan. Kita nggak punya cukup waktu untuk membaca dengan teliti, hati-hati gitu ya. Jadinya kita harus scheme, jadi baca cepat, dan scan untuk keywords-nya. Untuk main ideas, ini salah satunya adalah kerjain yang terakhir. Nanti kita bakal bahas lebih banyak ya. Untuk questions about details dan references, read the surrounding context carefully. Tapi biasanya untuk details dan references ini, kita nggak usah baca seluruh passage-nya untuk mengetahui jawaban dari detail atau references-nya. Dan untuk yang terakhir, vocabulary questions, kalau bener-bener nggak tahu nih ya, vocabulary seperti apa, tips yang pertama adalah replace the word in the passage with the option. Jadi, ada option-nya empat. Option pertama, coba taruh di si reading passage-nya. Kedengerannya enak nggak gitu ya? Itu kalau emang udah nggak tahu sama sekali mesti ngapain. Tapi untuk lebih detailnya, kita bakal bahas satu-satu di video-video berikutnya. Video yang kali ini, kita akan belajar main ideas, jadi kita bakal lebih banyak fokus ke ini. Untuk reading, saya akan memberikan beberapa possible questions for each skill ya. Jadi, misalnya untuk main ideas, yang paling sering keluar pertanyaannya adalah what's the main idea of the passage. Tapi ada kemungkinan juga keluar pertanyaan seperti ini. Jangan khawatir, karena semua ini sebenarnya menanyakan hal yang sama, yaitu what is the main idea of the passage. Dia cuma emang tulisan pertanyaannya agak berbeda-beda. Jadi, sebenarnya strateginya apa aja sih tentang reading? Kita lihat ya, reading main idea, yang pertama yang tadi saya udah bilang, do last. Jadi, seperti ini. Jadi, pertanyaan tentang main idea biasanya keluarnya pertama. Jadi, yang pertama, pertanyaan pertama sesudah passage-nya adalah biasanya tentang main idea. Jadi, yang mesti kita lakukan adalah skip dulu nih. Jadi, kita kerjain yang lain-lain. Kenapa kerjain yang lain-lain dulu? Karena kalau kerjain yang lain-lain, kan kita udah bolak-balik nih ya, berapa kali ke passage, question, passage, question. Jadi, kalau ada beberapa kali bolak-balik, biasanya bakal lebih makan sedikit waktu untuk mengerjakan tentang si main idea-nya. Karena kita udah bolak-balik, udah mulai kebayang nih, si passage-nya tentang apa. Nah, udah kebayang itu, baru kita kerjain si question about main idea. Yang kedua, strateginya ini. Ada yang bilang seperti ini, read the beginning and the end of the passage. Karena apa? Karena biasanya beginning of the passage itu tentang topik statement-nya ya. Jadi, kita bakal kebayang, oh nanti bakal ngebahasin tentang ini. Dan di end, biasanya itu tentang preclusion. Jadi, dengan membaca beginning dan end, kita tuh bakal bisa agak ngebayangin kira-kira tengah-tengahnya tuh seperti apa sih. Tapi ada orang juga yang bilang seperti ini, Read the first sentence of each paragraph. Jadi, kalau misalnya passage-nya agak panjang, ada beberapa paragraf, yang bisa kita lakukan adalah read the first sentence of each paragraph agar kita ngebayangin ya. Jadi, tanpa ngebaca semuanya, kita bisa ngebayangin. Kayaknya seperti apa sih si passage-nya ini, main idea di passage-nya ini seperti apa. Ini bakal kita bahas sedikit lagi ya, sebentar lagi ya. Tapi yang terakhir adalah ini, yang pengen aku, saya ingetin seperti ini. Incorrect answers might be too specific atau too general. Jadi, misalnya gini, kita ngomongin tentang negara Indonesia, misalnya gitu ya. Answers that are too specific, misalnya ngebayang, membahas tentang satu kota di negara Indonesia, misalnya. Atau kalau too general, misalnya ngebahas tentang negara secara keseluruhan, bukan ngebahas negara Indonesia. Jadi, kita harus milih correct answer-nya tuh yang benar untuk keseluruhan passage-nya. Jangan terlalu spesifik, kalau terlalu spesifik tuh benar, tapi cuma untuk satu bagian dari si paragrafnya. Nggak semuanya. Tapi juga jangan too general, karena too general nanti juga salah. Seperti itu untuk strategies for main idea questions. Dan sekarang kita akan berlanjut ke sample questions di TOEFL seperti apa sih? Ini adalah TOEFL example questions. Seperti biasa, boleh di-pause dulu dan kita bakal kerjain bareng-bareng ya. Pause sekarang. Oke, sekarang kita bakal bahas sedikit-sedikit. Dan kita juga akan sedikit bahas yang incorrect answers-nya. Kenapa sih incorrect? Di awal kita baca tentang Fort Knox is the site of the US Army Post. Tapi, nah hati-hati ya, kalau ada kata but atau however, biasanya ada pergantian topik nih. It is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold. Oke, which of the following best describes the topic of the passage? Apakah kalian tadi jawab yang ini? For number one, kenapa the city of Fort Knox, Kentucky itu salah? Karena ini terlalu general. Gak cuma the city of Fort Knox, tetapi specifically about something inside the city of Fort Knox. Kenapa yang the US Army Post at Fort Knox ini salah? Karena tadi ya, awalnya mungkin seperti itu. Tapi, ada perubahan topik dengan kata but. Dan di keseluruhannya, akhirnya bahasnya tentang Fort Knox sebagai gold bullion depository-nya juga. Gitu ya. Gold bullion, nah ini terlalu general ya. Ngomongin sih tentang gold bullion, tapi gak cuma gold bullion secara keseluruhan, tapi gold bullion yang ada di Fort Knox. Seperti itu. Dan yang kedua, which of the following would be the best title? Kalian jawab apa? Karena jawaban yang benarnya adalah ini. Oke, the massive concrete vault. Oke, itu benar karena ini ya, ada satu bagian nih. Massive concrete vault. Nah, ini concrete vault, granite steel, gini ya. Ini, oke, tapi benar-benar sih the massive concrete vault, tapi hanya benar untuk bagian ini aja nih. Jadi ini too specific. Fort Knox security, oke. Ada Fort Knox security ya. About security, protection. Tapi seperti biasa, dia terlalu spesifik. A visit to Kentucky, udah gak ya, karena ini terlalu general. Karena gak cuma Kentucky aja, tapi Fort Knox in Kentucky. Jadi, where the United States keeps its gold, yaitu di Fort Knox in Kentucky. Seperti itu. Oke, contoh passage yang berikutnya agak panjang. Dan si pertanyaannya dari yang berikutnya. Jadi, boleh ya bolak-balik sedikit ya. Ini adalah passage-nya. Dan ini adalah pertanyaannya. Boleh di-post sekarang. Oke, sekarang kita ngeliat ke passage-nya dulu ya. Ini tentang Henry Wadsworth Longfellow. Best-known American poet. Jadi, dia terkenal ya. His clear writing style and emphasis in the... Made him popular with the general public. Jadi, ini masih ngomongin tentang Henry Wadsworth sebagai penulis yang terkenal. Tapi mungkin gak terlalu sama kritik sih ya. Dan particularly recognized for his longer narrative, Evangeline's Song, dan Courtship. Dan kalau kita lihat di kalimat pertama-pertamanya ya. Ini tentang si karya-karya-karyanya yang tadi disebut ya. Jadi, ini adalah contoh pertama. Contoh pertama yang populer ya. Immensely popular with the public. The Song of Hayawata. Ini tear-inspiring. Jadi, ini contoh kedua dari narasi yang populer dari Henry Wadsworth. Yang ketiga adalah The Courtship of Miles Standish. Ini juga baca cepat adalah made the poem extremely popular. Jadi, ini sebenarnya ngomongin tentang Henry Wadsworth Longfellow's work. Terutama yang populer dengan masyarakat. Di masyarakat. Oke. Which of the following best describes the main idea of the passage? Apakah kalian tadi jawab ini? Oke. American history is often depicted in poetry. Ini terlalu general ya. Gak cuma American history in general, tapi tentang Longfellow's work. Even though people really did not enjoy it, ini juga salah. Karena people enjoy it. Karena itu popular gitu ya. Nah, kalau Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critics, ini benar. Tapi, itu hanya di bagian ini aja ya. If not always with the critics. Cuman bagian ini aja benar. Jadi, ini terlalu spesifik. Jadi, jawabannya adalah the popularity seperti ini. From his stress and values of people. Yang nomor empat, apakah kalian jawab ini? Historical narrative poems, too general. The lyrics, dramatic, and narrative poems of Longfellow. Ini juga gak benar. Dan Longfellow and the critics, ini too spesifik. Karena gak ngomongin kritiknya, tapi tentang poems yang popular di masyarakat. Dan yang nomor lima adalah ini. Maka benar? The subject of the fourth paragraph adalah The popular appeal of the courtship of Miles Standish. Kita bisa lihat di sini. The courtship of Miles Standish ini. Dada-dada-dada, ngomongin ini. Dan, as with Longfellow's other narrative poems, the emphasis made the poem extremely popular. Jadi, untuk yang ini, juga sama. The popular appeal of the courtship of Miles Standish. Jadi, seperti itu. Kalau kita bahas tentang questions about main ideas, yang kita harus lakukan adalah mencari pilihan yang benar untuk semuanya. Jangan benar untuk sebagian kecil aja. Itu artinya too specific. Atau benar, tapi terlalu general. Gak spesifik ngomongin tentang sesuatu yang ada di passage-nya. Seperti itu untuk menjawab to full questions about main ideas. Sekarang, kita akan mulai ke beberapa supporting activities yang bisa kalian pakai di kelas kalian untuk mengajar main idea questions. Ada dua supporting activities yang ingin saya share ke kalian untuk kalian mengajar to full reading main ideas. Yang pertama adalah jambut main ideas and details. Dan yang kedua adalah main idea and details web. Untuk mengajar online, yang kalian perlu lakukan adalah memakai Google Slides atau Jamboard yang dengan sharing option students can edit. Main idea, details, and web. Sama, memakai Google Slides or Jamboard. Dan students can edit. Kalau kalian mau tahu tentang Google Slides atau Jamboard atau Google Tools, boleh diklik di atas untuk playlist tentang teaching online. Yang pertama adalah jambut main ideas and details yang diambil dari building skills for the TOEFL test sekarang-an dari Carol King. Murid-murid harus, jangan-jangan di-presenters view seperti ini ya. Mereka harus di-editing view seperti ini. Jadi, aku dulu. Nah, murid-murid dikasih bentuknya seperti ini. Jadinya, yang berwarna sama itu adalah soal yang sama. Jadi, mereka harus sort out dulu ya. Kita ambil contoh yang ini. Yang merah bata ini ya. Empat ini. Dari empat ini, ada satu kotak yang lebih general dibanding yang lainnya. Yang lainnya adalah details-nya. Jadi, mereka harus baca pelan-pelan kira-kira yang mana sih yang main idea. Kalian mau coba, boleh di-pause. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ya. Jadi, yang ini sebenarnya yang main idea-nya. Karena the lecture was wide-ranging, amusing, and informative. Jadi, misalnya ini. Kita lihat ya. Nah, baca ini. The talk covered every aspect of the subject. Artinya dia wide-ranging. Kalau ini, the speaker related ini. Ini masuknya mana? Masuknya ke yang amusing. Dan yang ini, yang terakhir, detail-nya. Felt that they learned something. Artinya informative. Seperti itu. Kalian boleh coba lagi. Ini hanya sebagian sih sebenarnya untuk contoh aja ya. Kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, saya bakal share di description. Di slide berikutnya, di slide berikutnya, kalian bisa lihat contoh yang fullnya. Tentang main idea ini ya. Tentang jambut main idea details dari building skills for the TOEFL test. Yang kedua, supporting activity yang kedua yang ingin saya share adalah main ideas and details web. Jadi, sebenarnya jauh lebih gampang dibanding tadi ya. Jadi, persiapannya kita hanya butuh mencari si word web-nya seperti ini. Itu bisa dicari di mana-mana. Di slides go. Salah satunya yang saya dapat ini. Saya dapat ini. Yang pertama, bisa kita tentukan. Misalnya, kita kasih main idea seperti apa. Nanti mereka harus cari detailnya. Dan dari detailnya itu, detail ini menjadi main idea. Dan mereka harus mencari detail yang lebih kecil lagi. Misalnya seperti itu ya. Itu salah satunya. Ini bisa untuk individual work. Atau misalnya mau dibikin jadi sedikit kompetisi antar grup juga boleh. Jadi, nanti misalnya dilihat yang paling bagus atau yang paling nyambung nih. Si main idea sama detailnya yang mana. Boleh. Dan seperti biasa, jangan di presenter mode seperti ini. Tetapi di editing mode. Jadi, mereka bisa nulis di sini. Misalnya di sini tulis misalnya reading. Nanti mereka nulis. Oh, pertama do the main idea last. Seperti itu. Jadi, ini bisa juga dipakai untuk review. Kalau misalnya TOEFL tips and tricks-nya udah agak banyak, boleh dipakai untuk review juga. Misalnya seperti itu. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini mengenai reading di TOEFL online. Di hari Jumat minggu depan, kita akan mulai masuk ke listening skill lagi. Terutama mengenai questions about who, what, and where. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ingin share sesuatu atau pengen komen, seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Dan like, subscribe, and share for more great videos. See you next week. Sub indo by broth3rmax